Alah Maha Besar Luhur dalam kekuasaan Agung mengatasi segala sesuatu Langit menceritakan kemuliaannya Dan Cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya Hari lepas hari mereka terus menceritakannya Dan malam lepas malam mereka memberitakannya Alah menciptakan langit dan bumi Ia juga membentuk manusia dari degut tanah Dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya Alah menciptakan laki-laki dan perempuan Menurut citranya Agar mereka dapat berhubungan dengannya Awalnya manusia menghormati dan memuliakan Alah Serta hidup selaras dengan kehendaknya Sampai pada suatu hari Iblis berhasil membujuk perempuan itu makan buah terlarang Dan memberikannya juga kepada laki-laki tersebut Akibatnya manusia mendurhaka terhadap Alah Dan mengikuti jalannya sendiri Sebagai upah dosanya Manusia dipisahkan dari Alah Dan diusir dari Taman Firdaus Tetapi Alah tetap mengasihi manusia Ia tidak ingin dipisahkan dari ciptaannya Namun bagaimanakah Alah dapat disebut suci dan adil Jikalau ia tidak menghukum dosa manusia Di dalam kitab suci Alah menyatakan rencananya Untuk menyelamatkan dunia dari hukuman Orang pertama yang memahami rencana ini Adalah Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim adalah orang yang benar Alah berjanji untuk memberkahinya Dan menjadikan keturunannya sebanyak pasir di laut Dan bintang di langit Untuk memuji ketaatannya Alah meminta Nabi Ibrahim mempersembahkan anaknya Sebagai kurban kepada Allah Nabi Ibrahim beriman kepada Allah Dan menaatinya Tetapi waktu ia mengangkat pisau untuk membunuh anaknya Malekat Allah menghentikannya Ia melihat bahwa Nabi Ibrahim takut kepada Allah Dan menaatinya Kemudian Nabi Ibrahim melihat sekor domba jantan Yang tanduknya tersangkut dalam pelukar Dan ia mengorbankan domba jantan itu Sebagai pengganti anaknya Demikianlah Allah menunjukkan kepada Nabi Ibrahim Bahwa domba atau hewan sejenisnya Harus disembelih untuk menutupi dosa Sampai tiba saatnya Allah menyediakan kurban yang sempurna Untuk membayar semua dosa manusia Dosa yang memisahkan manusia dari Allah Diganti dengan kurban yang memulihkan hubungan tersebut Kitab suci memberitahukan tentang dia yang akan datang Untuk menjadi kurban yang sempurna bagi dosa-dosa manusia Sebagaimana domba jantan menggantikan anak Nabi Ibrahim Demikian pula ia akan menggantikan manusia Agar manusia dapat diampuni Banyak orang menyebutnya Al-Masih Yang datang untuk mendamaikan manusia dengan Allah Sekali untuk selama-lamanya Al-Masih Para Nabi telah meramalkan secara rinci Banyak hal tentang Al-Masih Beratus-ratus tahun sebelum kedatangannya Nabi Yesaya meramalkan bahwa Kelahirannya akan merupakan suatu mukzizat Seorang perawan akan mengandung Seorang anak yang akan disebut Sang anak yang datang dari Allah Nabi Mika meramalkan bahwa Al-Masih akan lahir di Bethlehem Sementara Nabi Zakaria meramalkan bahwa ia akan memasuki Yerusalem Dengan menunggang seekor keledai Dan dihianati oleh salah seorang pengikutnya Nabi Yesaya meramalkan apa yang akan dilakukan oleh Al-Masih ketika ia datang Dia yang dipilih Allah akan menyampaikan kabar baik kepada yang tertindas Membalut hati yang hancur Membebaskan para tawanan Dan mengumumkan tahun ramad Allah kepada umatnya Jadi, siapakah Al-Masih itu? Pada abad pertama datanglah seorang Nabi yang bernama Isa Banyak yang berpikir bahwa dialah yang kedatangannya telah diramalkan para Nabi sebelumnya Benarkah demikian? Apakah hidupnya memenuhi ramalan-ramalan itu? Apakah Isa lebih dari sekedar Nabi? Berikut ini adalah riwayat hidupnya Berdasarkan catatan para saksi mata yang tercantum dalam kitab suci Agar kita dapat mengerti dan menarik manfaat dari kehidupan Isa Maka diri Isa diperankan oleh seorang aktor Yang sebenarnya tidak satupun aktor yang layak memerankannya Teofilus yang mulia Aku menuliskan peristiwa-peristiwa ini untuk Tuhan Supaya Tuhan dapat mengetahui kebenaran yang sesungguhnya Pada masa pemerintahan Kaisar Agustus di Rum Dan Herodes menjadi raja di Yudia Allah mengutus Malaikat Jibril menemui Mariam Seorang perawan di Nasaret Jangan takut Mariam Sebab engkau telah memperoleh anugerah Allah Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki Dan namailah dia Isa Bagaimana mungkin aku masih perawan Ruh Allah akan datang ke atasmu Anak itu akan disebut sang anak yang datang dari Allah Kerajaannya tidak berkesudahan Mariam pergi ke Yudia mengunjungi Elisabeth saudaranya Yang juga mengandung secara ajaib Elisabeth Mariam Oh Mariam Engkau perempuan yang paling diberkahi Begitu juga buah kandunganmu Ketika aku mendengar salammu Bayi dalam kandunganku melonjak kegirangan Jiwaku memuliakan Tuhan Dan ruhku bergembira karena Allah Tuhanku Mulai sekarang segala keturunan akan menyebutku berbahagia Hai penduduk Nasaret Kaisar Agustus memerintahkan Untuk mengadakan sensus penduduk Di seluruh wilayah Galilea dan Judea Setiap orang harus mendaftarkan diri di tempat kelahirannya Masing-masing Mariam pun pergi ke Bethlehem Untuk mendaftarkan diri bersama Yusuf tunangannya Namun tidak ada tempat menginap bagi mereka Kecuali sebuah kandang yang hina Di daerah itu ada para gembala yang sedang menjaga ternak Tiba-tiba malaikat Allah berdiri dekat mereka Dan kemuliaan Allah menyinari mereka Hari ini telah lahir penyelamatmu di kota Daud Yaitu Al-Masih Sang Junjungan Mereka segera pergi melihat bayi yang terbaring di dalam palungan itu Mereka menjadi orang pertama yang memberitakan kabar baik Tentang kelahiran penyelamat Setelah delapan hari bayi itu di Kitan dan dinamai Isa Yusuf dan Mariam membawanya ke Yerusalem untuk diserahkan kepada Allah Di sana ada Simeon Orang yang saleh dan bertakwa Yang telah mendapat janji bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Al-Masih Ya Allah biarlah sekarang ini hambamu pergi dengan sejahtera Sebab telah kulihat keselamatanmu Anak ini telah dipilih Allah Allah memberkahimu Setelah selesai memenuhi ketentuan hukum Taurat di Yerusalem Mereka kembali ke Nasaret Waktu Isa berumur 12 tahun Yusuf dan Maria membawanya lagi ke Yerusalem pada hari Pascah Namun waktu pulang Isa tertinggal di baik Allah Mereka kembali untuk mencarinya Dan menemukan Isa sedang duduk bertanya jawab dengan para alim ulama Anak siapakah ini? Luar biasa Dia dari Nasaret dan tertinggal di sini Kami mohon maaf Semua yang mendengarkannya takjub Nak, mengapa kau lakukan hal ini? Kami sangat cemas mencarimu Mengapa mencari aku? Tidakkah ibu tahu aku harus di rumah bapakku? Isa pulang bersama mereka ke Nasaret Ia makin besar dan bijak Makin dikasihi oleh Allah dan manusia Makin dikasihi oleh Allah dan manusia Pada tahun kelima belas pemerintahan Kaisar Tiberius, Pontius Pilatus menjadi gubernur Judea, Herodes menjadi raja Galilea, Hanas dan Kayafas menjadi imam besar. Firman Allah turun kepada Nabi Yahya di Padanggurun. Ia pergi ke seluruh daerah Jordan dan berkotbah tentang pertobatan demi pengampunan dosa. Bertobatlah kamu dan dipermandikan, maka Allah akan mengampuni dosamu. Seperti tertulis dalam surat Nabi Yesaya, ada suara yang berseru di Padanggurun. Siapkanlah jalan bagi Allah, luruskanlah jalan bagi Dia. Setiap lembah akan ditimbun. Setiap bukit diratakan. Yang berliku diluruskan. Jalan lekuk diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan Allah. Bagaimana dengan kami? Iya, apa yang harus kami membuat? Kamu keturunan ular berbisa. Apa yang harus kami lakukan? Tunjukkanlah jalan kepada kami. Siapa yang punya dua helai baju harus memberikan satu untuk yang tidak punya. Dan siapa punya makanan harus membagikannya. Guru, kami penagih pajak. Bagaimana dengan kami? Jangan menagih lebih dari seharusnya. Dan bagaimana dengan kami? Apa yang harus kami perbuat? Jangan merampas harta orang lain, dan jangan memeras siapapun juga. Cukupkan dirimu dengan gajimu. Katakan, Engkaukah Al-Masih? Aku permandikan kamu dengan air. Tapi yang lebih berkuasa daripada ku akan datang. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan mempermandikan dengan ruh Allah dan api. Di tangannya ada penampi untuk mengumpulkan gandum ke dalam lumbungnya. Tetapi sekam akan dibakarnya. Ruh Allah turun ke atas Isa, dalam rupa burung merpati. Dan terdengar suara Allah, Engkau sang anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Isa memulai pekerjaannya ketika berumur 30 tahun. Dengan penuh ruh Allah, ia meninggalkan sungai Yordan. Ruh Allah membawanya ke gurun. Di sana, Isa digoda iblis selama 40 hari. Selama itu, ia tidak makan apa-apa. kata iblis kepadanya, Jika engkau sang anak, ubahlah batu ini menjadi roti. Ada tertulis, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman Allah. Lalu iblis membawanya ke tempat yang tinggi dan menunjukkan semua kerajaan dunia. Aku yang memegang semua kuasa dan kemuliaan itu. Semuanya akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah Aku. Ada tertulis, sembahlah Allah. Kepadanya saja kamu harus beribadah. Lalu iblis membawanya ke Yerusalem dan menempatkan dia di puncak bait Allah. Jika engkau sang anak, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, Allah akan menyuruh para malaikatnya melindungi engkau sehingga kakimu tidak terantuk batu. Ada tertulis, jangan kau mencobai Allah Tuhanmu. dan Isa kembali ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Guru. Pada hari sabat, seperti biasa, ia pergi ke tempat ibadah. Ia diminta untuk membaca bagian dari surat Nabi Yesaya. Ia diminta untuk membaca bagian dari surat Nabi Yesaya. Aku diutus untuk mengumumkan pembebasan bagi yang tertawan dan penyembuhan bagi yang buta, untuk melepaskan orang-orang tertindas, dan mengumumkan bahwa tahun rahmat Allah telah tiba. Luar biasa! Hari ini genaplah ayat ini, waktu kamu mendengarnya. Firman digenapi. Tapi hanya Al-Masih yang dapat mewujudkan janji itu. Dari mana kita tahu? Tentu kamu akan berkata kepadaku, Hai Tabib, sembuhkan dirimu sendiri. Dan berkata juga, Buatlah di tempat asalmu ini apa yang kau buat di Kapernaum. Sesungguhnya, tidak ada Nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dengan begitu, Isa menyatakan diri sebagai Al-Masih yang dipilih penyelamat manusia. Bani Israel menolaknya. Mereka bermaksud mendorong Isa ke Jurang, tapi Isa menghindar dari mereka. Dan pergi. Lalu Isa pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilia. Penjajahan bangsa Rum terasa di mana-mana. Dan rakyat mengharapkan kedatangan Al-Masih yang akan membebaskan mereka. Selamat siang. Bolehkah aku naik, Simon? Oh, silakan. Dia tidak akan pergi, kan? Bicaralah kepada kami. Bicaralah. Bicaralah pada kami. Isa, mohon. Bicaralah. Ada dua orang pergi ke Bait Allah untuk berdoa. Yang satu, Farisi. Yang lain, penagi pajak. Si orang Farisi berdiri dan berdoa. Ya Allah, aku bersyukur karena aku tidak seperti orang lain yang serakah, curang, atau berzinah. Dan juga tidak seperti penagih pajak ini. Aku membayar zakat dan berpuasa dua kali seminggu. Tapi si penagi pajak berdiri jauh dan tak berani menengadah. Yang memukuli dada dan berkata, Ya Allah, kasihanilah saya, orang berdosa. Aku berkata kepadamu, Penagi pajaklah yang dibenarkan Allah, bukan orang Farisi itu. Sebab orang yang meninggikan diri akan direndahkan. Dan orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Bertolaklah ke tempat yang dalam. Dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Oh, Guru. Sepanjang malam kami bekerja keras. Dan tidak mendapatkan apa-apa. Tapi apa yang Guru suruh, Pasti akan aku lakukan. Ya'kob, Yahya. Ya'kob, Yahya. Ambil perahumu dan tolong kami. Cepat. Kami menangkap banyak. Cukup, cukup. Cukup. Tinggalkan saya, Junjungan. Saya orang berdosa. Jangan takut. Mulai sekarang kamu menjala orang. Datanglah kepadaku. Dengarlah aku. Maka kamu akan hidup. Carilah Allah selagi ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selagi ia dekat. Biarlah orang fasik meninggalkan jalannya dan kembali kepada Allah. Karena ia akan mengampuni dengan limpahnya. Sungguh kamu akan keluar dengan kesukaan dan akan diantar dengan damai. Ia datang. Ia di sini. Lihatlah. Isa. Isa. Aku mohon sembuhkanlah anakku. Tuhan kasihanilah. Ia sakit, parah, dan hampir mati. Tolong. Tolonglah anakku. Yairus. Ma'am. Isa. Anakmu sudah mati. Jangan lagi mengganggu guru. Jangan takut. Percayalah ia akan sembuh. Jangan takut. 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 Jangan menangis. Ia tidak mati, hanya tidur. Nak, bangunlah. Beri dia makan. Aku minta, jangan ceritakan pada orang lain. Sesudah itu, Isa keluar dan bertemu dengan seorang penagih pajak yang bernama Lewi, yang sedang duduk di pintu gerbang kota. Ikutlah aku. Sampai jumpa. Kemudian, Isa pergi ke bukit dan berdoa sepanjang malam. Keesokan harinya, ia memilih dua belas orang yang disebut para murid. Simon, yang juga disebut Petrus. Andreas, saudaranya. Yaqub. Yahya. Filipus. Bartolomeus. Matius. Thomas. Yaqub. Alphius. Simon dari gelongan Zelot. Judas, saudara Yaqub. Dan Judas Iscariot yang mengkhianatinya. Matius. 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 Magnus. Matius. 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 Terima kasih. Matius. 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 Kamu yang menangis akan tertawa. Berbahagialah kamu jikalau kamu dibenci, ditolak dan difitnah karena anak manusia. Bersuka ria dan bergembiralah, sebab pahalamu besar di surga, karena para nabi pun telah diperlakukan demikian. 16, 17, 18, 19, 20, sudah. Apa maksudmu sudah? Celakalah kamu yang kaya, sebab hidupmu sudah senang. Dia tidak ingin kaya. Dia pasti orang gila. Celakalah kamu yang sekarang tertawa, karena kamu akan menangis. Celakalah kamu jika semua memuji kamu, seperti pujian kepada nabi-nabi palsu. Dengarlah perkataanku, kasihilah musuhmu. Berbuat baiklah bagi yang membencimu. Berkahi bagi yang mengutukmu. Doakan bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan pula pipi kanan. Dan kalau bajumu diambil, biarkan jubahmu diambil juga. Berilah pada orang yang meminta kepadamu. Janganlah minta kembali milikmu yang telah diambil orang. Perbuatlah apa yang kamu ingin orang lain perbuat. Jika kamu hanya mengasihi orang yang mengasihimu, apakah jasamu? Orang berdosa pun melakukannya. Jika kamu hanya berbuat baik pada orang yang berbuat baik, apakah jasamu? Orang berdosa pun melakukannya. Dia menyentuhnya. Ia berbicara kepadanya. Ih, menjijikan. Tidak. Kasihilah musuhmu. Berbuat baiklah. Beri pinjaman. Jangan harap kembalinya. Besarlah pahalamu di surga. Kamu akan menjadi kekasih Allah. Ia mengasihi mereka yang jahat. Kamu harus murah hati, seperti Bapak di surga. Isa, selamatkan kami. Jangan menghakimi agar tidak dihakimi. Jangan menghukum agar kamu tidak dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Pimpin kami di jalanmu, junjungan. Berilah, dan kamu akan diberi. sebab ukuran yang kamu pakai akan dipakai untukmu. Orang buta tak dapat menuntun orang buta, sebab keduanya akan jatuh ke lubang. Mengapa kamu melihat serbuk di mata saudaramu, tapi balok di matamu tidak? Tuntun kami, Tuhan. Tuntun kami, Tuhan. Kami memerlukanmu, junjungan. Bahagialah yang melahirkan dan menyusui engkau. Lebih berbahagia orang yang mendengar firmannya dan melakukannya. orang-orang farisi itu mengundang Isa makan di rumahnya. Maka pergilah Isa dan duduk makan di rumahnya. Hei, anak-anak. Menjauhlah. Kamu dengar? Pergi. Mereka ini mencari perhatian. Apa yang dilakukannya di sini? Aku tidak tahu. Apa yang dilakukannya? Jika orang ini benar-benar Nabi, tentu ia tahu siapa wanita ini. Dan apa dosa-dosa yang telah dilakukannya. Aku tahu orang ini, Simon. Dengarkanlah aku. Ada dua orang berhutang kepada satu orang. Masing-masing lima ratus dan lima puluh dinar. Karena tidak sanggup membayar, hutang mereka dihapuskan. Yang mana yang paling bersyukur? Menurut saya, orang yang paling banyak hutangnya. Kamu benar. Lihat wanita ini. Aku masuk ke rumahmu. Engkau tidak memberi air untuk membasu kakiku. Tapi ia membasunya dengan air mata dan menyeka dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku. Tapi ia terus menciumi kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku. Tapi ia meminyaki kakiku. Sesungguhnya, kasihnya yang besar menunjukkan bahwa dosanya yang banyak telah diampuni. Tapi yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Dosamu sudah diampuni. Pergilah kamu dengan sejahtera. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Tetapi Herodes, Raja Wilayah Galilea yang ditetapkan oleh pemerintah Rum, memenjarakan Nabi Yahya karena menegur pernikahannya dengan istri saudaranya. Bagaimana? Dekat kota Nain kami lihat, orang banyak mengusung jenazah. Anak tunggal dari seorang janda. Waktu Isa melihat janda itu, ia merasa iba. Ia menyentuh jenazah itu dan berkata, anak muda bangunlah. Orang itu pun bangun dan duduk. Kemudian Isa menyerahkannya pada ibunya. Tanyakan padanya, engkaukah yang akan datang itu? Atau kami harus menanti yang lain? Ia menyentuh jenazah itu dan berkata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata. Nabi Yahya menyuruh kami bertanya, apakah engkau yang akan datang itu? Atau haruskah kami menanti yang lain? Kembali dan katakan apa yang kamu saksikan. yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Berbahagialah orang yang tidak meragukan aku. Angkat aku, ayah. Ayo, kuangkat. Kau melihatnya? Ya, aku melihatnya. Seorang penabur pergi menabur benih. Sebagian benih jatuh di pinggir jalan dan diinjak orang. Dan burung-burung memakannya. Ada yang jatuh di tempat berbatu-batu. Tumbuh sebentar, lalu layu, sebab tidak mendapat air. Ada yang jatuh di semak duri. Tumbuh tapi terhimpit. Lalu mati. Dan yang jatuh di tanah yang subur. Tumbuh dan menghasilkan buah. Seratus kali lipat. Guru, apakah maksud dari yang engkau bicarakan itu? Kepadamu diberi pengetahuan tentang rahasia kerajaan Allah. Tapi kepada mereka diajarkan dengan ibarat. Agar mereka melihat dan mendengar, tapi tidak mengerti. Inilah arti ibarat itu. Benih itu adalah firman Allah. Jatuh di pinggir jalan berarti orang mendengarnya. Tapi iblis datang dan merampas firman itu, sehingga mereka tidak percaya dan diselamatkan. Jatuh di tempat berbatu-batu berarti orang mendengar dan menerimanya. Tapi tidak berakar. Mereka hanya percaya sebentar. Dan waktu kesusahan datang, mereka murtad. Jatuh di semak duri berarti orang mendengar. Tapi kekhawatiran dan kenikmatan duniawi menghimpit mereka, sehingga tidak menghasilkan buah. Jatuh di tanah yang subur. Berarti orang mendengar dan menyimpannya baik-baik dalam hati. Mereka tekun sampai menghasilkan buah. Tidak ada yang menyalakan lampu lalu menutupnya atau menaruhnya di bawah ranjang. Ia akan menaruhnya di atas supaya orang melihat terangnya waktu masuk ke rumah. Sebab semua yang tersembunyi akan terungkap dan semua rahasia akan dinyatakan dalam terang. Sebab itu, perhatikanlah baik-baik siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi barang siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil. Guru, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar. Mereka ingin bertemu. Ibu dan saudara-saudaraku ialah orang yang mendengar firman Allah dan melakukannya. Suatu hari, Isa naik perahu bersama murid-muridnya. Katanya kepada mereka, Mari kita pergi ke seberang danau. Sementara berlayar, Isa tertidur. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Tidak! Tidak! Junjungan! Junjungan! Isa! Kita akan jelaka! Ombak menghantam kita! Kita akan tenggelam, Junjungan! Tolong! Jangan! Tidak! 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 Kita diselamankannya! Baiklah! Dimanakah imanmu? Dan mereka pun berlayar ke gerasa di seberang Danau Galilea. Oh, Isa, anak-anak yang datang dari Allah. Kau apakan saya? Saya mohon, jangan siksa saya. Siapa namamu? Legion, cunjungan. Kami mohon, jangan kirim kami ke curang maut. Biarlah kami masuk ke dalam babi-babi itu. Hei, kembali. Berhenti. Berhenti. Ruh jahat meninggalkan orang itu. Kembali. Masuk ke dalam kawanan babi. Pergi dari sini. Tukang sihir. Tinggalkan kami. Pergi dari tempat ini. Tinggalkan kami. Pergi dari sini. Saya mau ikut engkau. Ijinkanlah aku bersamamu. Pulanglah. Dan ceritakan semua ini. Isa dan murid-muridnya menyingkir ke Bait Saida. Tetapi orang banyak mengetahui dan mengikutinya. Menjelang malam, Petrus berkata. Junjungan. Suruhlah mereka pulang. Supaya mereka bisa pergi ke desa-desa di sekitar sini. Untuk mencari makanan dan penginapan. Tempat ini sunyi sekali. Kamu yang harus memberi mereka makan. Tapi kita hanya mempunyai lima roti dan dua ikan. Terpujilah Allah. Tuhan semesta alam. yang menyediakan roti dari bumi. Tuhan semesta alam. Tuhan semesta. Tuhan semesta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Engkau Al-Masih dari Allah. Jangan katakan pada siapapun. Anak manusia harus menderita dan ditolak. Ia akan dibunuh. Namun bangkit pada hari yang ketiga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya akan ikut engkau, Junjungan. Tapi izinkan saya pulang. Pamit pada keluarga. Orang yang siap membajak tapi menengok ke belakang tak layak bagi kerajaan Allah. Orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Siapa mempertahankan nyawa akan kehilangan nyawa. Dan yang kehilangan nyawa karena aku akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memiliki dunia ini, tapi kehilangan nyawanya? Jika seseorang malu karena aku dan ajaranku, sang anak pun akan malu mengakuinya waktu ia datang kelak, dalam kemuliaannya dan kemuliaan Bapak. Ketahuilah, ada di antara kamu yang tidak akan mati sebelum melihat kerajaan Allah. Lalu Isa membawa Yahya, Yaakub dan Petrus ke atas bukit untuk berdoa. Sementara ia berdoa, wajahnya bersinar-sinar dan jubahnya menjadi putih berkilauan. Tiba-tiba ada dua orang berbicara dengannya, yaitu Nabi Musa dan Nabi Ilyas yang tampak dalam kemuliaan surgawi. Engkau akan menggenapi maksud Allah. Engkau akan mati di Yerusalem. Setelah mereka pergi, Petrus berkata kepada Isa, Sementara Petrus berbicara, datanglah awan menaungi mereka. Ketiga murid menjadi takut, dan terdengarlah suara dari surga yang berkata, Inilah sang anak yang kupilih. Dengarkanlah dia. Guru, Guru, mohon lihatlah anak saya. Tolong, tolonglah dia. Karena ia anakku satu-satunya, saya telah meminta murid-murid memengusi ruh jahat itu. Tetapi mereka tidak mampu. Hai angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Bawa anakmu kemari. Bawa anakmu kemari. Bawa anakmu kemari. Wajahnya telah pulih. Luar biasa. Ajarlah kami berdoa, seperti Nabi Yahya mengajar murid-muridnya. Berdoalah begini. Ya Bapak yang di surga, disucikanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Minta lah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah di antara kamu para ayah yang memberi anaknya ular ketika ia minta ikan? Atau kalah jengking ketika ia minta telur? Kamu yang jahat tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu. Apalagi bapamu yang di surga, ia akan memberikan ruh Allah kepada mereka yang memintanya. Aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, apa yang hendak kamu makan, atau apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup lebih penting daripada makanan, juga tubuh daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagap. Mereka tidak menanam, tidak menuai, tidak mempunyai gudang atau lumbung, tetapi Allah memelihara mereka. Bukankah kamu melebihi burung-burung itu? Siapakah yang karena khawatir dapat memperpanjang umurnya? Yang kecil pun tak dapat kamu buat. Mengapa kamu khawatir tentang hal lain? Perhatikanlah bunga bakung, bagaimana tumbuhnya. Tanpa memintal, menenun, Nabi Sulaiman pun tidak berpakaian seindah salah satu dari mereka. Jika Allah mendandani rumput yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tentu lebih lagi ia akan mendandani kamu. Hai, kamu yang kurang beriman. Tambahkanlah iman kami. Jika imanmu sebesar biji sawi, kamu dapat berkata kepada pohon ini, Tercabutlah dan tertanamlah di laut, dan ia akan mentaatimu. Tercabutlah dan tertanamlah di atas anti-di g Subsid. Tidak mungkin tidak ada penyesatan Tapi celakalah yang mengadakannya Lebih baik jika sebuah batu diikatkan ke lehernya Dan dilemparkan ke laut Daripada ia menyesatkan salah satu dari yang lemah ini Seperti apakah kerajaan Allah itu? Seperti ini Seorang mengambil biji sawi dan menanam di kebunnya Biji itu tumbuh menjadi pohon Dan burung-burung bersarang di cabang-cabangnya Saya tidak mengerti apa yang dikatakannya Mengapa kau makan dan minum dengan penati pajak dan orang berdosa? Orang sehat tidak memerlukan tabib Tapi hanya orang yang sakit Aku tidak datang untuk memanggil orang yang saleh Tapi orang berdosa Jelaskan lagi tentang kerajaan Allah Masih ada yang lain? Jangan takut, hai kawanan kecil Karena Bapamu telah berkenan memberimu kerajaan itu Cuallah segala milikmu dan sedekahkanlah Buatlah bagimu pundi-pundi yang takkan rusak Suatu harta di surga yang takkan habis Sebab pencuri tak dapat mengambilnya Dan mengengat tidak merusaknya Di mana hartamu berada, di situ hatimu Ibu, sakitmu telah sembuh Lihat, lihat dia sembuh Ini suatu mujizat Lihatlah, dia sembuh Mari lihat Syukur pada Allah 18 tahun Allah menyertai-Mu, Guru Ada enam hari untuk bekerja Datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan Dan jangan pada hari sabat Hai orang munafik Kamu melepaskan ternakmu dari kandang pada hari sabat Dan membawanya ke tempat minum Sekarang di sini ada seorang keturunan Ibrahim Yang 18 tahun diikat oleh iblis Tidak bolehkah ia dilepaskan pada hari sabat? Guru yang baik Apa yang harus saya perbuat Untuk memperoleh hidup kekal? Mengapa kau sebut aku baik? Tidak ada yang baik selain Allah sendiri Apa kata Firman? Jangan melakukan zina Jangan membunuh Jangan bersaksi dusta Hormatilah ayah dan ibumu Semuanya telah kuturuti sejak masa mudaku Satu lagi yang kurang darimu Jual semua milikmu Sedekahkan pada orang miskin Dan kamu akan mendapat pahala Setelah itu, ikutlah aku Tapi kami pedagang Kaya Sungguh sulit orang kaya masuk kerajaan Allah Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum Daripada orang kaya masuk kerajaan Allah Terus siapa yang diselamakan? Apa yang mustahil bagi manusia Tidak mustahil bagi Allah Dimanakah kerajaan Allah itu sesungguhnya? Kerajaan Allah tidak dapat dilihat Tak dapat dikatakan Lihat Di sana atau di sini Sebab kerajaan Allah ada di dalammu Akan tiba waktunya kamu ingin melihat satu dari hari-hari anak manusia Tapi kamu takkan melihatnya Seperti kilat memancar dari ujung ke ujung Demikianlah kelak anak manusia pada hari kedatangannya Tapi ia harus banyak menderita dulu Dan ditolak oleh angkatan ini Lebih mudah langit dan bumi lenyap Daripada satu titik dari hukum Taurat batal Banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat Namun tidak dapat Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar Namun tidak dengar Apa yang harus kami lakukan? Apa kata kitab suci? Bagaimana kamu menafsirkannya? Kasihilah Allah Tuhanmu Dengan segenap hatimu Segenap jiwamu Segenap kekuatanmu Segenap akal budimu Kasihilah sesamamu seperti dirimu Kamu benar Lakukan, kamu akan hidup Siapakah sesamaku? Bukan para tentara itu Apakah Kaisar? Ada seorang laki-laki turun dari Yerusalem ke Jericho Ia dirampok Ia juga dilucuti Lalu ditinggalkan Datanglah seorang imam melewati tempat itu Ketika melihat orang itu Ia menyingkir dan berjalan terus Seorang lewi juga lewat situ dan melihat orang itu Tapi ia pun menyingkir Dan berjalan terus Kemudian seorang Samaria melewati tempat itu Ketika ia melihat orang itu Hatinya berbelas kasihan Ia mendekati orang itu Membersihkan lukanya Lalu membalutnya Ia menaikannya ke atas keledai Membawanya ke penginapan Dan merawatnya Esoknya ia memberikan dua keping uang perak Kepada pemilik penginapan Dan berkata Rawatlah dia Akanku bayar semua ongkosnya Manakah di antara ketiga orang itu Yang menjadi sesama bagi orang yang dirampok itu? Orang yang menolongnya Perbuatlah hal yang sama Biarlah anak-anak itu datang kepadaku Jangan melarangnya Yang beginilah yang mempunyai kerajaan Allah Aku berkata Sesungguhnya Siapa tidak menyambut kerajaan Allah Seperti seorang anak kecil Ia tidak akan masuk ke dalamnya Siapa menyambut anak-anak ini dalam namaku Menyambut aku Siapa menyambut aku Menyambut dia yang mengutus aku Siapa terkecil di antaramu Ialah yang terbesar Ialah yang terbesar Hei, ada apa-apa yang terjadi Isa orang Nazaret Sedang lewat Isa 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 Anak Daud Kasihanilah saya Apa yang harus aku perbuat Aku ingin melihat lagi Melihatlah Imanmu menyembuhkanmu Aku bisa melihat Aku bisa melihat Aku bisa melihat lagi Terima kasih Ketika Isa pergi ke Yerusalem Banyak orang mengikutinya Mereka memintanya Untuk menunjukkan jalan keselamatan Dan mengajar mereka Tentang kerajaan Allah Orang ini benar-benar Nabi Junjungan Selamatkanlah saya Selamatkan kami Junjungan Syukur kepada Allah Tunjukkan kami jalan yang lurus Junjungan Orang-orang mulai menerimanya Sebagai junjungan dan guru Zakyus penagih pajak di Yeriko Ingin melihat Isa Lalu ia memanjat pohon Turunlah Zakyus Aku mau singgah ke rumahmu Ke rumahku? Aku mau ke rumah Zakyus Bagaimana Zakyus mengenal Isa? Dengar Akanku beri setengah dari milikku Pada yang miskin Dan jika aku telah memeras orang Akanku bayar kembali Empat kali lipat Sulit dipercaya Seorang penagih pajak Membayar kembali pajaknya Tidak mungkin Keselamatan telah datang ke rumah ini Sebab orang ini pun keturunan Nabi Ibrahim Anak manusia datang demi yang tersesat Dengarkan Kita pergi ke Yerusalem Semua yang ditulis para nabi Tentang anak manusia akan digenapi Ia akan diserahkan kepada orang kafir Untuk diolok-olok Dicacim maki Dan diludahi Ia akan disiksa dan dibunuh Tapi di hari ketiga Ia akan bangkit Meskipun Isa tahu bahwa ia akan dibunuh Karena dosa manusia Ia tetap pergi ke Yerusalem Banyak orang bersukaria Atas kedatangannya Dan menyatakan Isa sebagai raja ников beliau Mudung Ber deixa Andai Padungan crita Jangan lupa 만 Nam Troy Am Guru, suruhlah murid-muridmu itu diam Aku berkata, jika mereka diam Maka batu-batu ini yang akan bersorak Mulialah, mulialah Isa Ketika mendekati Yerusalem, melihat kota itu, ia menangisinya Jika saja, hari ini kamu tahu yang baik bagimu Sayang kamu tak melihatnya Sebab musuh-musuhmu akan datang Membangun kubu, mengepung, dan menghimpitmu dari segala arah Lalu menghancurkanmu di dalam tembokmu Kamu dan anak-anakmu Satu batu pun takkan mereka tinggalkan tersusun Sebab kamu tidak tahu saat Allah melawatmu Bait Allah di Yerusalem telah menjadi tempat berdagang Bukannya tempat beribadah Lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, delapan belas, sembilan belas, dua 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 bel Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Dia melepaskan tindakan pendatangku, hentikan dia, hentikan! Panggil penjaga, panggil penjaga! Tantangan dari para pemimpin politik dan agama semakin hebat, karena banyak orang menyatakan Isa sebagai raja. Saya tahu banyak orang yang telah mengeluk-elukannya sebagai raja. Raja? Raja pegemis, pelacur, dan pencuri! Kita sudah melihat sebelumnya. Mereka datang membuat pernyataan, lalu dilupakan. Jangan tutup mata. Pengikutnya semakin banyak. Rakyat mengaguminya. Dan berpikir ia seorang raja. Dengarkan hal ini baik-baik. Jikalau orang ini sampai membuat keributan, saya akan menuntut. Mungkin dia benar. Sudah saatnya kita hadapi dia. Makin banyak ahli taurat dan orang farisi yang munafik dikecamnya. Sehingga makin banyak bani Israel yang menjadi pengikutnya. Dan makin besar juga tantangan dari orang-orang yang dikecamnya. Di bait Allah, Isa melihat seorang janda miskin memberikan persembahan dua peser. Tidak bisa memberi lebih. Aku berkata, janda ini memberi lebih banyak dari yang lain. Sebab yang lain telah memberi dari kelimpahan mereka. Tapi dia, janda ini, memberikan semua yang ia miliki. Katakan, atas dasar apa kau melakukan semua ini, siapa yang memberimu benang? Sekarang aku bertanya. Katakan, permandian niaya itu dari Allah atau dari manusia? Apa jawaban kita? Jika kita jawab dari Allah, ia akan berkata, mengapa kamu tidak percaya? Tapi jika kita katakan dari manusia, kita bisa dirajak. Sebab mereka yakin bahwa Yahya adalah Nabi. Kami tidak tahu dari mana asalnya. Aku tidak mau mengatakan atas dasar apa aku melakukan ini. Ada seseorang membuka kebun anggur. Menyewakannya pada penggarap. Dan pergi beberapa lama. Ketika waktu musim anggur tiba, ia menyuruh seorang hamba untuk mengambil bagiannya dari para penggarap. Tapi hamba itu dipukuli dan pulang tanpa hasil. Disuruhnya lah hamba yang lain. Tapi hamba itu juga dipukuli, dipermalukan dan disuruh pulang dengan tangan hamba. Lalu ia menyuruh hamba yang ketiga. Tapi hamba itu pun dilukai dan dilempar keluar kebun. Maka kata pemilik kebun anggur, Apa yang harusku perbuat? Akanku utus anakku yang kukasihi. Pasti mereka menghormatinya. Tapi ketika mereka melihatnya, mereka berkata, Dia ini ahli warisnya. Bunuh dia dan warisannya jadi milik kita. Lanjutkan junjungan. Mereka menyeretnya keluar kebun dan membunuhnya. Apa yang akan diperbuat pemilik kebun terhadap mereka? Ia akan membunuh mereka dan menyerahkan kebun itu pada orang lain. Jadi apa arti ayat ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Siapa jatuh ke atas batu itu akan remuk. Dan siapa ditimpa batu itu akan hancur jadi debu. Guru, yang engkau katakan dan ajarkan itu benar. Engkau tidak memandang muka, tapi engkau mengajar kebenaran tentang jalan Allah. Katakan, apakah boleh kami membayar pajak kepada Kaisar Rum atau tidak? Hati-hati junjungan, ia menjebak. Perlihatkan uang logam. Gambar dan nama siapakah ini? Kaisar! Maka berikan pada Kaisar, yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah, yang menjadi hak Allah. Apa jawabmu? Sekarang tibalah hari raya roti tidak beragi, yang disebut pascah. Isa menyuruh Petrus dan Yahya pergi mempersiapkan makanan pascah. Aku ingin makan hidangan pascah ini denganmu sebelum aku menderita. sesungguhnya, aku tak akan memakannya lagi sampai maknanya digenapi dalam kerajaan Allah. Terpujilah engkau, ya Allah, Tuhan semesta alam, yang memberkahi pokok anggur. Ambilah ini dan bagikanlah. Aku tidak akan minum lagi anggur ini sampai kerajaan Allah datang. Terpujilah engkau, ya Allah, Tuhan semesta alam, yang memberkahi roti hasil bumi. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Lakukan ini untuk mengingat ak. Jauhan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagimu. Tapi lihat, orang yang menyerahkan aku ada bersamaku di meja ini. Sesungguhnya anak manusia harus mati seperti yang ditentukan Allah, tapi celakalah orang yang menyerahkan dia. Mana mungkin? Tidak mungkin. Tapi siapakah dia? Mustahil. Siapa penggirat itu, junjungan? Ya, ya. Mustahil. Yang terbesar harus menjadi yang terkecil. Dan pemimpin harus seperti pelayan. Siapakah yang lebih besar? Yang duduk makan? Atau yang melayani? Tentu yang duduk makan. Tapi aku berada di tengahmu sebagai pelayan. Kamu tetap bersamaku dalam segala pencobaanku. Dan aku menentukan kerajaan bagimu. Sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaan. Dan kamu akan duduk di tahta menghakimi dua belas suku Israel. Jadi pengkhianat itu tidak ada. Simon, Simon, dengar. Iblis ingin menyaring kalian untuk memisahkan yang baik dari yang buruk bagai gandum dari sekam. Tapi aku telah berdoa agar imanmu jangan gugur. Jika engkau sudah insaf, kuatkan saudara-saudaramu. Junjungan, aku siap untuk dipenjara bersamamu. Dan mati bersamamu. Dengarlah, Petrus. Ayam tidak akan berkokok hari ini sebelum kamu menyangkal aku tiga kali. Waktu kuutus tanpa membawa apa-apa, kamu kekurangan? Tidak, tidak kekurangan. Tapi sekarang yang punya dompet atau kantong harus membawanya. Yang tak punya pedang harus menjual jubah dan membelinya. Ada tertulis. Ia akan digolongkan dengan orang durhaka. Dan yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Lihat. Ini ada pedang, Junjungan. Itu cukup. Mahkamah agama bersidang mencari jalan untuk menangkap Isa. Lalu iblis memasuki Judas, yang disebut Iskariot, seorang dari antara kedua belas murid. Ia pergi kepada imam-imam kepala untuk menyerahkan Isa. Isa meninggalkan Yerusalem dan pergi ke Bukit Zaitun untuk berdoa. Berdoalah agar jangan jatuh dalam pencobaan. Judas menjual Isa demi tiga puluh keping perak. Isa mengetahui bahwa saat kematiannya bagi dosa-dosa manusia sudah dekat. Lalu ia berdoa. Ya, Bapak. Sekiranya engkau berkenan, jauhkanlah cawan ini daripada aku. Namun, janganlah kehendakku. Tetapi kehendakmu yang jadi. Malaikat dari surga menampakkan diri kepadanya untuk menguatkan dia. Dan peluhnya bagai titik-titik darah bertetesan ke tanah. Terima kasih telah menonton. Mengapa tidur? Bangunlah. Berdoalah agar jangan terkena pencobaan. Yudas. Apakah dengan ciuman kau serahkan anak manusia? Junjungan, boleh kami serang dengan pedang? Ayo, tangkap dia. Sudahlah. Oh, mukjizat. Penjahatkah aku hingga kamu datang dengan pedang dan pentungan? Tiap hari aku dibait Allah, kamu tidak menangkap. Tapi inilah saatnya kamu bertindak. Kuasa gelap menguasaimu. Tepuk. Tidak. 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 jagalah dia para prajurit membawanya ke halaman dan mengolok-olok dia sebagai Raja Bani Israel inilah juga seorang raja katakan apa yang akan terjadi kau akan selamatkan kami yang mulia menyelamatkan kami orang ini juga bersama Isa aku tidak mengenal dia aku lihat mereka bersama jauhlah Tuhanku bagaimana menghormati orang kau juga salah satu dari mereka tidak, bukan aku pasti orang ini adalah pengikut Isa sebab ia juga orang Galilea pergilah aku tidak tahu apa yang kau katakan Isa menoleh dan menatap Petrus lalu Petrus ingat apa yang dikatakan Isa kepadanya sebelum ayam berkokok hari ini engkau akan menyangkal aku tiga kali ya Allah berbuatlah sesuatu yang kau kendaki sesuai dengan kuasamu yang besar engkau yang mengampuni nenek moyang kami ketika mereka durhaka engkau yang murka terhadap mereka namun tidak memusnahkan mereka karena kasihmu perjanjianmu dan kesetiaanmu engkau menyelamatkan mereka siapa memukulmu? tebak coba tebak siapa berikutnya? sudah berhenti kataku bawa dia ke mahkamah agama ayo mahkamah agama bersidang untuk menanyai Isa katakan apakah engkau Al-Masih? jika aku jawab kamu tidak akan percaya jika aku bertanya kamu tidak akan menjawab tapi mulai sekarang anak manusia akan duduk di sebelah kanan Allah kalau begitu engkau sang anak ya akulah dia siapa yang memberi dia kuasa untuk mengatakan hal itu? kita sudah mendengar dari mulutnya sendiri bawa dia ke Pilatus ayo mereka membawa Isa ke hadapan Pontius Pilatus gubernurum yang kejam yang telah menyalipkan ribuan orang ada apa kalian? pagi-pagi ke sini orang ini telah menyesatkan rakyat ialah penyebab keributan di baik Allah apa hukuman untuknya? hukum dia aku tidak mempunyai alasan untuk menghukum orang ini ia bersalah yang melarang rakyat membayar pajak kepada Kaisar dan mengaku sebagai Al-Masih Raja Raja? engkau Raja Bani Israel? ya, benar ia mulai dari Galilea dan sekarang sampai di sini di Galilea? dia orang Galilea? kalau begitu serahkan dia kepada Herodes bukankah ia masih ada di Yerusalem? bawa dia ke Herodes siapakah engkau ini sebenarnya? siapa saja yang menjadi murid-muridmu? banyak orang mengatakan bahwa engkau dapat membuat mukjizat buatlah mukjizat sekarang tuanku ia telah menyesatkan seluruh rakyat ia menyebut dirinya Raja orang ini Raja Raja yang mulia hajar dia kembalikan ke Pilatus ini wilayahnya Raja Raja selamat menikmati orang ini tidak pantas dihukum mati jadi aku akan menghajarnya dan melepaskannya engkau wajib membebaskan seorang tahanan pada hari raya ini bebaskanlah barabas bagi kami dan singkirkan orang ini ya, bebaskan barabas salibkan dia ya, salibkan dia kamu, kamu, cambuk dia salibkan dia salibkan dia salibkan dia salibkan dia apalagi yang kau tunggu, Pilatus salibkan dia salibkan dia salibkan dia dia isa dia mati dia mati dia mati dia mati dia mati biarkan dia dia mati via dia mati dia mati mati dia mati dia mati dia mati feel Tapi mereka terus berteriak dengan keras agar Isa disalibkan. Akhirnya Pilatus menjatuhkan hukuman mati kepada Isa. Ia membebaskan Barabbas yang dipenjarakan karena pemberontakan dan pembunuhan. Lalu menyerahkan Isa kepada mereka untuk disalibkan. Minggir, minggir, mundur, minggir, ayo, beri jalan, minggir, minggir kamu, minggir, beri jalan, minggir kalian. Hei, minggir kamu, ayo, jalan, bangun, ayo, bangun. Kamu, siapa namamu? Simon, orang kiri ini. Gantikan dia. Putuskan galinya. Nah, pikul ini. Ayo, jalan. Cepat. Undur. Undur. Ayo, berikan jalan. Ayo, berikan dia jalan. Pinggir, pinggir semuanya. Pinggir. Kami menangis ini, Junjungan. Minum ini. Minumlah. Minumlah, Junjungan. Putri Yerusalem, jangan tangisi aku, tapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Sebab jika orang bisa berbuat begini terhadap kayu hidup, apalagi terhadap kayu kering. Allah menolong Junjungan. Kami mendoakan Junjungan. Kami mendoakan Junjungan. Maju. Di sini, maju. Ayo, cepat. Ayo, lebih cepat. Cambuk sini. Cepat. Ayo, lebih cepat. Jalan. Ayo. Cepat. Ayo, cepat. Maju lagi. Jalan. Jalan. Terima kasih telah menonton! 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 Selamatkan dirimu jika engkau Raja Bani Israel! Terima kasih telah menonton! 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 dan kami. Tidakkah kamu takut kepada Allah yang menerima hukuman yang sama sepertimu? Ingatlah aku, Isa, bila kau datang sebagai raja. Aku berjanji hari ini pun engkau bersamaku di Firdaus. Waktu itu kira-kira tengah hari, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai menjelang sore. Terima kasih. Tirai baik Allah terbelah menjadi dua. Ya, Bapak. Kedalam tanganmu, kuserahkan nyawaku. Melihat peristiwa itu, kepala pasukan memuliakan Allah, katanya. Terpujilah Allah. Sesungguhnya dia ini orang benar. Yusuf Arimathea, seorang anggota mahkamah agama tidak menyetujui tindakan ini. Ia meminta izin dari Pontius Pilatus untuk memakamkan Isa sebelum hari sabat tiba. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bahwa sang anak harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Terima kasih. Terima kasih. Dekat kami, bercahaya seperti matahari dan berkata, mengapa kamu mencari yang hidup di antara yang mati? Ini benar. Percayalah, percayalah, kami telah melihatnya, pergilah, lihatlah sendiri, makam itu kosong, sang cincungan telah pergi. Petrus, kau harus percaya pada kami. Petrus, kau harus percaya pada kami. Isa menampakkan diri kepada dua orang muridnya. Isa menampakkan diri kepada dua orang muridnya. Mereka kembali menjumpai kawan-kawannya dengan gembira. Sang cincungan memang bangkit. Ia menampakkan diri kepada Simon. Kami tidak mengenalnya. Tidak di jalan. Tapi waktu ia memecahkan roti, kami mengenalnya. Di Emmaus? Kenapa dia pergi ke sana? Damai bagimu. Mengapa kamu resah? Mengapa timbul keraguan dalam pikiranmu? Lihat, tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah, dan kau akan tahu. Sebab hantu tidak berdaging dan bertulang seperti diriku. Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu. Semua tulisan tentang aku dalam Taurat, surat Nabi-Nabi, dan Zabur harus digenapi. Seperti tertulis, Al-Masih harus menderita dan bangkit dari maut di hari ketiga. Dan dalam namanya, kabar pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan pada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi dari semuanya. Dan aku akan mengutus ruh Allah bagimu. Tapi tinggallah di Yerusalem, sampai kamu menerima kuasanya. Terima kasih. 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 Isa sendiri bersabda, Langit dan bumi akan lenyap, tetapi perkataanku tidak akan lenyap. Isa datang untuk memberikan hidup yang bahagia. Terima kasih. Terima kasih. Allah menyediakan domba jantan sebagai pengganti anak Ibrahim. Demikian juga ia mengirimkan Isa al-Masih untuk mati menggantikan kita. Kehidupan, 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 kematian dan kebangkitannya memulihkan hubungan antara Allah dengan semua orang yang percaya kepadanya. Sekarang, semua orang yang mengikuti Isa tidak saja diampuni dosanya, tetapi juga diselamatkan dari hukuman Allah yang kekal. Mereka dijamin, mereka dijamin masuk surga, kehidupan dari kuasa dosa, inilah yang isa tawarkan hari ini. Tawaran ini tidak berarti mengikuti suatu agama, tetapi memilih untuk beriman kepada Isa yang bersabda, Aku berdiri di depan pintu dan mengetok, jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Ini berarti berbalik kepada Allah dan beriman kepada Isa untuk memasuki kehidupan kita, mengampuni dosa-dosa, dan menjadikan kita sesuai dengan kehendaknya. Tidaklah cukup untuk memahami Isa dengan akal dan emosi saja. Kita menerima Isa melalui iman, dengan hati yang rela. Bila orang bersedia menjadi pengikut Isa al-Masih, maka mereka dapat berbicara kepadanya dalam doa. Sekarang mungkin saudara bersedia untuk membuka hidup saudara kepada Allah. Jika demikian, ikutilah doa yang berikut ini dalam hati saudara. Ya Allah, saya membutuhkan Isa. Terima kasih atas kematiannya di kayu salib untuk dosa-dosa saya. Saya mengaku dan bertobat dari dosa-dosa saya. Saya membuka pintu hati dan menerima Isa sebagai penyelamat dan junjungan saya. Terima kasih. Engkau telah mengampuni dosa saya dan memberikan hidup yang kekal. Bentuklah saya menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendak-Mu. Waktu saya beriman kepada Isa. Amin. Isa bersabda. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Untuk mengalami hidup bahagia yang dijanjikan Isa, orang-orang yang beriman kepadanya berdoa kepada Allah setiap hari dan membaca firmanya. Mereka menceritakan Isa kepada orang lain dan mengadakan pertemuan dengan sesama orang percaya. Ingatlah janjinya yang indah. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ingatlah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Terima kasih.